Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan terutama sekali Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat dan karunianya Sehingga kita bisa bersama membuat dan menyaksikan video ini Jangan lupa pula selawat bersertakan salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang-menderang seperti saat ini dalam Islam Baiklah sebelumnya perkenalkan nama saya Novela Wulandari dari kelas F Ilmu Komunikasi Baiklah saya akan menyampaikan pidato saya Yang bertemakan Pancasila Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila Yang pertama ketuhanan yang maesah Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga persatuan Indonesia Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dari kelima sila Pancasila tadi mempunyai fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia Nah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sudah seharusnya kita berpedoman pada Pancasila Bagaimana sih cara kita untuk berpedoman Pancasila pada Pancasila Kita bisa berpedoman pada Pancasila contohnya dengan menerapkan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari Contoh berpedoman kepada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya Kita harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu sebagai contoh pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanannya Maha Esa Jika kita menerapkan prinsip ketuhanannya Maha Esa dalam kehidupan kita sehari-hari Maka kita pasti akan saling menghormati, menghargai dan memiliki toleransi antar umat beragama Bisa kita lihat saat ini memang sudah banyak antar sesama umat beragama lainnya di Indonesia saling menghargai dan menghormati Berarti kita sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut Juga kita lihat pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kita seluruh rakyat Indonesia semua sama di mata hukum dan agama Baiklah, kesimpulannya dari saya adalah Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, dan lain-lainnya Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan, pengecepan, kata, dan lain-lainnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati